tujuh perkara inilah yang menyebabkan malaikat jibil pernah berangan-angan bercita-cita pengen jadi manusia begitu sampean jatuh terus berangkat menuju masjid dilanjutkan sampean dibicarain oleh para malaikat emang malaikat ngomongin apa? bahwa sampean separuh dosanya dihapus oleh Allah SWT terus apa hubungannya lu bolak-balik ngantelin gua? gua gak mau kata iblis lu jatuh kedua kalinya separuh lagi diampunin habis dosa lu boleh jadi ada takbrotul ikhram imam yang kita tinggalin masya Allah maka inilah yang kemudian ini baru dari sisi materi belum dari sisi-sisi yang lainnya yang ini kemudian menyebabkan malaikat jibril tidak akan meninggalkan sholat berjamaah sholat sendiri dinilai satu sholat jamaah 27 derajat belum kita melangkahkan kakinya dihitung langkah yang sebelah menaikkan derajat yang sebelah lagi menggugurkan dosa makanya Rasulullahullah seringkali kalau berangkat ke masjid beliau berangkat beda pulangnya beda jalannya supaya apa? supaya banyak yang menyaksikan juga alam semesta bebatuan pepohonan rumah-rumah penduduk setiap yang kita lewatin itu menjadi saksi kita nanti di akhirat bahwa orang ini melaksanakan sholat jamaah berangkat ke masjid masya Allah makanya beda orang yang sholat jamaah di rumah juga dengan di masjid beda fadilahnya keutamanya banyak yang hilang kalau kita sholat jamaah di rumah sholat sunnah ya kita disunahkan di rumah sholat fardu di masjid la sholata lijaril masjid illa fil masjid kita Rasul tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid makanya mohon maaf rumah sebesar apapun segede apapun semewah apapun sedeket apapun dengan masjid tapi kalau penghuninya tidak sholat jamaah di masjid itu dalam pandangan Allah rumah yang paling buruk na'udzubillah s.w.t jadi jangan bangga punya rumah dekat masjid rumah dimana wah saya mau mepet sama masjid cuma selangkah aja juga ke masjid sholat jamaah kadang-kadang masya Allah tapi rumah yang paling baik adalah rumah yang paling jauh dari masjid tapi penghuninya sholat jamaah di masjid Allahu Akbar berbahagialah rumah yang jauh dari masjid meskipun sederhana rumahnya tapi dalam pandangan Allah itu rumah yang terbaik rumah yang paling mewah yang paling berkah karena penghuninya sholat jamaah di masjid saya barangkali pernah cerita bahwa suatu hari ada yang namanya Abdullah ibn Maktum sahabat Rasulullah yang biasa azan selain Bilal Abdullah ibn Maktum biasa azan beliau buta buta apa? matanya buta setiap hari ke masjid dipapah oleh budaknya suatu hari budaknya gak ada meninggal akhirnya Abdullah selesai sholat izin sama Rasul ya Rasulullah lah baik bagaimana kalau saya sholatnya di rumah saja ya Rasul kenapa emang? saya buta ya Rasul yang nganterin udah gak ada ribet banget saya ini kira-kira bahasa kitanya begitu jadi izinkan saya kalau sholat sholat jamaahnya di rumah saja saya sholat fardunya di rumah oh begitu iya Rasul yaudah lah silahkan begitu Abdullah ibn Maktum mau keluar dari masjid ditanya lagi oleh Rasul ya Abdullah apakah kamu mendengar panggilan azan? ya kalau dengar dengar ya Rasul pendengaran saya masih awas kalau pendengaran masih awas yang gak lihat itu mata saya kalau azan dengar banget saya kata Rasul selama engkau masih mendengar panggilan azan maka penuhi panggilan azan meskipun kamu merangkak Masya Allah disini ada yang matanya buta disini nah paling min doang min ya kan? paling min doang Abdullah ibn Maktum matanya buta tidak dikasih dispensasi oleh Rasul untuk sholat di rumah lah apalagi kita Masya Allah apalagi kita sehingga dengan tertatih-tatih Abdullah berangkat pulang pergi ke masjid kalau siang masih banyak orang kalau supuh beliau harus jalan duni hari berangkat ke masjid dengan tertatih-tatih suatu hari suatu malam di dunia hari di tengah jalan terjatuh Abdullah tersungkur terjeberambak berdarah Abdullah pulang gitu ngambek enggak Abdullah berjalan terus berangkat menuju masjid begitu keluar dari masjid sudah ada orang laki-laki ya Abdullah kenapa? mau kemana? mau pulang ayo aku antar dia antar sama orang laki-laki sampai besoknya kemudian Abdullah keluar lagi dari rumah dini hari Abdullah kenapa? mau kemana kamu? mau ke masjid ayo aku antar diantar lagi setiap hari pak Abdullah ke masjid diantar tuh sama orang laki-laki sampai enggak enak hati Abdullah akhirnya pulang ke rumah diantar setelah nyampe rumah ditanya oleh Abdullah mas bukan berarti yang antar nih orang Jawa bukan bahasa saya aja ini mas sampai siapa mas? sudah sampai enggak perlu tahu oh enggak begitu saya pengen terima kasih sama sampai enggak setidaknya saya tahu nama sampai enggak usah jangan begitu lah mas saya enggak enak saya kan pengen doain sampai enggak saya enggak enggak udah aku enggak perlu doa situ kata yang antar aku enggak perlu doa situ yang penting aku siap nganterin jenengan pulang pergi siap 24 jam saya stand by oh enggak bisa begitu ah saya kan belum kenal walaupun kamu baik apapun saya harus tahu demi Allah saya enggak mau dianterin sampean kalau sampean enggak membuka siapa identitas sampean karena Abdullah pakai nama Allah bersumpah ini takut nih orang apa kata orang tersebut ya lu bawa-bawa Allah sih katanya yaudah lah gua ngaku katanya ketahuilah Abdullah siapa kamu aku adalah iblis iblis laknatullah lu enggak salah alamat nih salah alamat gimana biasanya lu malah menghalangi orang ke masjid ini malah nganterin gua pulak balik lu udah insap lu tobat lu kayak-kakak kayak tawa iblis kagak Abdullah terus kenapa lu pernah inget enggak suatu hari dini hari tanggal sekian bulan sekian lu jatuh di tengah jalan ketika berangkat sholat subuh oh iya ingat saya kalau enggak salah di serdang AC 3 itu kalau enggak salah begitu sampean jatuh terus berangkat menuju masjid dilanjutkan nama sampean dibicarakan oleh para malekat nama sampean viral di tengah malekat iblis kenal-kenal viral sampean dibicarain oleh para malekat emang malekat ngomongin apa bahwa sampean separuh dosanya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus apa hubungannya lu bolak-balik ngantelin gua gua enggak mau kata iblis lu jatuh kedua kalinya separuh lagi diampunin habis dosa lu bisa pereh gua pensiun kata iblis Masya Allah sampe kayak gitu iblis tuh usahanya untuk menjerumuskan orang mengajak orang untuk nanti di neraka samanya dengan berbagai strategi dengan berbagai strategi pertama orang dihalangi ke masjid dihalangi ke masjid dengan apa aja halangannya bisa anak kalau enggak bini ya kan ngapain si bang ke masjid sini aja gitu kan ada yang begitu kadang-kadang bini enggak anak enggak cuaca ya mau berangkat ke masjid gerimis begini aja wah ini mau hujan gede banget ini hujan so tau so tau iya kalau masjid begitu so tau guliran ke pesta aja mau nonton aja begitu keluar gerimis ini sebentar lagi berhenti ini mau hujan beda motivasinya iblis itu iya kan karena kemaksiatan itu dijanjikan di depannya adalah kenikmatan iya kalau ketaatan kebaikan di depannya menjanjikan kerugian kesempitan dihalangi dengan berbagai cara ternyata orang masih berangkat ke masjid pakai strategi yang lain dia bikin gak husu sholatnya ya kan oke lah dia orang ini husu dibikin strategi lain sama iblis apa itu dia bikin ujub orang itu dia bikin takabur orang itu begitu keluar masjid ya orang-orang kesian banget ya belum pada ke masjid kesian banget orang-orang pada tidur gue mah doang udah ke masjid gue doang habis sholat subuh ke masjid berjamaah ujub ujub gak nih orang di fitnah pantas dia mau ke masjid mulu pengen jadi ketua DKM iya jadi berbagai cara pak iblis itu menghalangi orang untuk taat bahkan bisa menghiasi suatu perbuatan yang kelihatannya bernilai ibadah yang kelihatannya mulia padahal dikemas oleh iblis sehingga itu seperti indah padahal itu kemaksiatan padahal itu merupakan kemungkaran kezoliman atau barangkali itu merupakan perkara yang sia-sia tapi dikemas oleh iblis sedemikian rupa begitu maka karena sholat jamaah ini kutaman yang luar biasa yang diturunkan oleh iblis untuk mengganggu orang sholat jamaah kelasnya jenderal semua udah iya bukan lagi kopral jenderal semua yang turunin oleh iblis makanya berat orang profesor pintar sejelas apapun belum tentu dia bisa ke masjid belum tentu seorang jenderal sekalipun panglima sekalipun kalau belum tentu dia kuat ke masjid hal gojo suka berkelahi sekalipun belum tentu kakinya kuat melangkah ke masjid belum tentu karena dia begitu hebat fadilahnya daripada sholat jamaah itulah ya maka sekali lagi malaikat jibril sampai berangan-angan ingin jadi manusia itu satu maka sekali lagi jangan tinggalkan dimana saja kapan saja berada rasulullah kalau berpergian beliau mengkosor sholat menjama sekaligus tapi jamaahnya gak ditinggal ini nih kuncinya nih selalu beliau kalau berpergian selalu mengkosor bahkan dengan menjama tapi tidak meninggalkan sholat jamaah tetap sholat jamaahnya dilaksanakan ini bahkan orang yang sholat jamaah berturut-turut serama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ikhramnya imam maka dia diberikan dua kebebasan bebas dari sifat munafik sifat nifak bebas dari api neraka Masya Allah as-salat al-jami'an selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati